Yang memirsa Gubernur Jambi Al-Haris mengharapkan himpunan perempuan Melayu Jambi atau HPMJ lebih meningkatkan mendukung pembangunan Provinsi Jambi, khususnya dalam membangun dan membentuk perempuan-perempuan di Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris mengharapkan himpunan perempuan Melayu Jambi atau HPMJ menunjukkan dan meningkatkan peran dalam upaya membangun dan mengayomi perempuan di Provinsi Jambi. Demikian disampaikan Al-Haris pada acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-9 HPMJ di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Sabtu 11 Desember 2021. Al-Haris menerangkan HPMJ yang sudah berusia 9 tahun ini sangat luar biasa dan anggotanya semakin bertambah. Anggota HPMJ ini tidak memandang suku dari manapun. Ketika sudah menjadi warga Jambi berarti dia juga sudah menjadi perempuan Melayu Provinsi Jambi. Oleh karena itu HPMJ ini sudah hadir di sektor-sektor pemerintah Provinsi Jambi. Tentu Haris ingin bersinergi bersama-sama dan banyak hal yang bisa dilakukan untuk kerjasama terutama pada bidang UMKM. Selain itu dalam salah satu prioritas pembangunan Pemprov Jambi juga menetapkan peningkatan kesejahteraan gender. Pemerintah Provinsi Jambi tentu kita ingin bersinergi bersama-sama untuk sekalian. Banyak hal yang telah akan HPMJ bisa lakukan. Kerjasama-kerjasama di bidang UMKM. Ibu-ibu yang sudah punya banyak pengalaman di lapangan selama ini. Mungkin juga pernah jadi ibu camat, penjabatan TNI dan sebagainya itu. Pernah jadi ibu camat, pernah punya pengalaman di lapangan. Lalu karena itu ke depan kita ingin HPMJ juga terlibat dalam membangun, membantu, mengembangkan UKM di Provinsi Jambi ini. HUT HPMJ kali ini mengambil tema Mari tingkatkan peran perempuan Melayu Jambi dalam mewujudkan pembangunan daerah menuju Jambi Mantap 2024. Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh anggota DPR RI Hasan Basri Agus yang juga Ketua Lembaga Adat Melayu atau LAM Jambi. Didampingi pendiri HPMJ Yusniana Hasan Basri Agus, Ketua Dewan Pengasehat HPMJ sekaligus Ketua Tim Penggerak TKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris. Ketua, pengurus, dan anggota HPMJ serta tamu undangan lainnya. Dalam kesempatan itu, Hasan Basri Agus mengatakan meminta HPMJ untuk mendukung dan mendoakan Gubernur Jambi Al-Haris agar sukses dalam memimpin Jambi hingga 2024. Sekarang menjadi Ketua Lembaga Adat ini sangat berat bagi saya. Kita ini demi kepentingan Jambi dan demi kepentingan Gubernur dan Ibu Gubernur, Bapak Wakil Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur, saya menyangkupi kegiatan itu, saya pikul. Saya suka dikatakan, Bapak Juhan dilantik oleh anak. Ya, tapi memang itulah. Kita menghormati Anandakami Al-Haris ini bukan sebagai Al-Harisnya, sebagai Gubernur Jambi yang dipercayai oleh masyarakat untuk memimpin Jambi 2024 yang akan datang sampai itu. Tentunya kita semua, saya yakin pemperluan melalui Jambi, proses politik sudah selesai. Sekarang sama-sama kita mendukung dan mendoakan agar beliau sukses memimpin Jambi sampai 2024. Rian Cen Cen, Cek TV, melaporkan.